Assalamualaikum Sobat Youtube Mimal Aydin Wal Faizin Mohon maaf Laitan batin Alhamdulillah Ini saat kemarin buka puasa terakhir Saya buka puasa Dengan sebelah Sebelah mie Kuah nyemek Hampir kering kuahnya Kakak pertama Request Tanpa kuah Jadi sedikit kering Ternyata enak buanget Sebelah Yang hampir sewajan Langsung load Ternyata Tidak sia-sia Kita bikin menu beda Menu yang Jauh dari Khas lebaran Saya sudah nyetok Dan ini sisa Tiga sendok makan Saya coba dulu Untuk berbuka puasa Gimana caranya Bikin Sebelah Untuk Beberapa Porsi Ikuti videonya Hingga habis Terima kasih ya Kalau sudah Sudah Bosan dengan Mengurbaran Ganti dengan Sebelah Saja Ini Bumbu yang sudah Matang Saya Backing dulu Di Wadah Yang ada Tutupnya Biar awet Ini ada sisanya Sisa Kurang lebih Tiga sendok makan Tinggal kita Siapkan Bahan-bahannya Ada Sosis Cikua Dan juga Baksu ikan Satu putih telur Dan Ini Mie telur Mie telurnya Saya rebus dulu Jangan terlalu matang Setengah matang saja Ini ada Ada sawi cina Secukupnya Opsional Ini juga ada Sawi hijau Saya Potong-potong juga Jadi Ada dua sayuran Sesuai selera Boleh Pakai Kubis juga Lalu Kita sisihkan Ganti potong-potong Sosis Tapi nyabung Sesuai selera Ada Anak-anak yang Suka Cikua Boleh Baksu Sapi Bungu Sebelak saya Tidak kalah Dengan Sebelak Instan Yang Biasanya Dipeli Anak-anak Jadi favorit Banget Boleh dicoba Ini ada Cikua Saya potong Menjadi Empat bagian Ini bakso Ikan Enak Banget Ini Saya sudah Sering pakai Harganya pun Tidak mahal Hanya Rp11.000 Satu bungkus Saya tambahkan Satu butir telur Ini juga Opsional Kocok Dulu Seperti ini Kalaupun Tidak pakai Topinnya Sudah banyak Ini masukkan air 500 ml Aduk-aduk Hingga Mendidih Kalau bikin Sendiri Hemat Banyak Bisa untuk Beberapa Kali Makan Sebelak Modal Bumbu Tidak sampai Rp10.000 Sudah Dapat Beberapa Porsi Sebelak Masukkan Biarkan Set Dulu Kocokkan Telurnya Baru Di Aduk Jadi Telurnya Tidak Hancur Masih Bertekstur Lalu Menyusul Yang lain Lalu Aduk-aduk Tambahkan Satu Sendok Makan Bubuk Kaldu Terakhir Biar Tidak Overcooked Masukkan Sayuran Terutama Batang Daun Sawi Agar Sedikit Layu Tidak Overcooked Nanti Daunnya Menyusul Ini daunnya Aduk-aduk Biar Sedikit Layu Nah Ini kan Masih Nyeme Nanti Kalau Minyak Sudah Masuk Kuahnya Akan Mengering Boleh Baka Kerupuk Ini Saya Sengaja Pakai Ini Karena Banyak Banget Dapat Binggisan Binggisan Lebaran Ini Sudah Matang Matikan Api Siap Disajikan Selamat Mencoba Terima kasih Yang sudah Hadir Semoga Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Dukungannya Dengan Like Share Comment Dan Juga Subscribe Jangan Lupa Juga Klik Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Akhirun Wassalamualaikum Tidak Tidak